Nanti responnya bagaimana? Apapun yang kita lakukan, bisa kita lakukan. Seperti saya sampaikan, kalau itu menyakut masalah implikasi kepada ekonomi, kalau memang mereka tidak menghargai kedaulatan NKRI, apapun langkah kita untuk bisa kita pertimbangkan, kita lakukan. Meninjau kembali peserta? Saya pikir bisa saja, bisa saja. Kalau itu memang China memang tidak ada respon. Kalau memang China memang tetap kepada pendiriannya seperti sekarang ini, tidak menghargai kesepakatan implosif. Lebih dipertelesaikan, kalau ada implikasinya terhadap ekonomi, ya itu merupakan resiko daripada kedaulatan dan jalan kembali di Indonesia. Tok China hanya merupakan investor yang betul-betul juga. Dan juga pasti China sangat membutuhkan Indonesia. Sangat membutuhkan Indonesia. Jadi tidak usah khawatir tentang implikasi terhadap ekonomi. Tapi kita juga, mereka juga membutuhkan kedaulatan. Jadi kita harus betul-betul tegas dan tidak boleh negosiasi. Negosiasi itu kan berarti check and give. Kita hanya menginginkan agar China itu menentang hati konklus yang sudah diratifikasi bersama. Jangan lupa subscribe ya!